Intro Perubat Encyklopedi Budaya ke Indonesia Intro Sahabat Budaya, kini kita ikuti siaran TNI Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom Om Swastiastu Saya Mayor Jenderal TNI Perantara Santosa Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia Bersama seluruh staff dan jajaran Mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga Dimanapun bertugas Serta seluruh masyarakat pendengar setia Programa 4 Radio Republik Indonesia Untuk mendengarkan siaran TNI di Programa 4 Pada frekuensi 92,8 FM Radio Republik Indonesia Setiap hari Sabtu pukul 18.00 WIB Yang syarat dengan informasi dan edukasi Dalam rangka menambah wawasan tentang Encyklopedi Budaya Keindonesiaan Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya Kepada kita sekalian Dalam menjaga dan mengawal kedaulatan Serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Yang kita cintai bersama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Om Senantiasa Pro-4 Encyklopedi Budaya ke Indonesia Sahabat budaya menjadi anggota tentara nasional Indonesia, identik dengan dunia kemiliteran yang keras. Mereka dituntut memiliki karakter yang tegas demi menjaga stabilitas keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, tentu saja keras dan tegas dalam artian menegakkan disiplin dan peraturan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka Britania Raya dan India Britania. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Repolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. 10 November diperingati setiap tahun sebagai hari pahlawan di Indonesia. Ketika pasukan sekutu bendarat pada akhir Oktober 1945, Surabaya digambarkan sebagai benteng bersatu yang kuat di bawah pemuda. Pertempuran pecah pada 30 Oktober setelah komandan pasukan Britania Brigadir Albertine Walter Sutton Malebi tewas dalam baku tembak. Britania melakukan serangan balasan punitif pada 10 November dengan bantuan pesawat tempur. Pasukan kolonial merebut sebagian besar kota dalam tiga hari. Pasukan Republik yang minim senjata melawan selama tiga minggu dan ribuan orang meninggal dunia ketika penduduk kota mengungsi kepedesaan. Meskipun kalah dan kehilangan anggota dan persenjataan, pertempuran yang dilancarkan pasukan Republik membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekannya dan menarik perhatian internasional. Belanda tidak lagi memandang Republik sebagai kumpulan pengacau tanpa dukungan rakyat. Pertempuran ini juga meyakinkan Britania untuk mengambil sikap netral dalam revolusi nasional Indonesia. Beberapa tahun kemudian, Britania mendukung perjuangan Indonesia di perserikatan bangsa-bangsa. Sahabat budaya, hal inilah yang menjadi topik perbincangan kita kali ini. Kami akan bahas secara mendalam tentang mengenang sejarah perjuangan 10 November. Sudah tersambung bersama kami, Narasumber Pembina Tingkat 1, golongan 4B, Nike Pangat Widianti, SSMSI, dengan jabatan Kasubit, koleksi Bitmus Montaka, Pusjarah TNI. Selamat malam, Ibu Nike. Ya, selamat malam, Bu Iis. Ya, apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, baik. Bu Iis, gimana ya? Ya, Alhamdulillah. Salam sehat, Bu, ya. Salam sehat selalu di masa pandemi ini. Ya, masih pandemi, walaupun sudah levelnya turun ya, Bu. Ya, semoga terus menurun, Bu. Baik, insya Allah ya, Bu. Ibu, beberapa pertanyaan yang mungkin akan kami lontarkan berkaitan dengan perjuangan 10 November ini, Bu. Hari Pahlawan. Mungkin yang pertama, mengapa pasukan sekutu atau Inggris tiba di Surabaya, Bu? Baik, Bu. Kedatangan pasukan sekutu dalam hal ini Inggris ke Indonesia itu diawali oleh kemenangan mereka ya ketika menghadapi pasukan Jepang di masa akhir Perang Dunia Kedua dalam Perang Asia-Fasifik. Jadi, ketika itu Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, tepatnya tanggal 14 Agustus 1945. Namun sebelumnya telah ada perjanjian di antara Inggris dan Belanda, tanggal 24 Agustus 1945 di London, yang disebut Civil Affair Agreement. Intinya dalam perjanjian itu, Inggris akan membantu Belanda mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Sesuai dengan perjanjian tersebut, Inggris mengikut sertakan ternyata aparat Netherlands Indies Civil Administration atau NICA ya, dan anggota tentara Belanda dalam pendaratannya di Indonesia. Sementara itu, tujuan sekutu atau Inggris sendiri ke Indonesia adalah melucuti senjata Jepang dan memulangkan pasukan mereka ke tanah air, membebaskan warga sekutu yang ditawan Jepang, dan mempertahankan keadaan aman sampai ke Indonesia diserahkan kepada pemerintah yang berkuasa sebelumnya, yaitu Belanda. Karena tugas itu, pasukan Inggris mendaratkan pasukannya ke Jawa dan Sumatera ya, Bu Is, untuk memulihkan kekuasaan dan memperkuat kedudukan Belanda di kedua pulau tersebut. Salah satunya, dimendaratkan pasukan di pelabuhan utama Jawa, yaitu Surabaya di Jawa Timur, kemudian juga di Jakarta dan Semarang di Jawa Tengah. Di kota-kota yang akan diduduki, Inggris ternyata melindungi kepentingan Belanda. Antara lain, mempersenjatai bekas lawanan perang Belanda yang baru dibebaskan dari tahanan. Kemudian juga, dalam rangka itu, Inggris sengaja menunda-nunda waktu penarikan pasukan mereka dari Indonesia. Walaupun tugas mereka untuk melucuti pasukan Jepang itu sudah selesai mereka lakukan. Nah, Bu Is, hal ini yang mendorong terjadinya pertempuran dengan Inggris. Antara lain yang Ibu ketahui dan kita kotri bersama, yang paling monumental adalah pertempuran Surabaya. Terkenal ya, pertempuran Surabaya. Di kota ini, pasukan Indonesia menghadapi Inggris secara frontal. Pasukan Inggris yang tiba di Surabaya adalah Brigade Infantri India 49, yang merupakan bagian dari Divisi Infantri ke India ke-23. Pada tanggal 25 Oktober 1945, di bawah pimpinan Brigadir KWS Malabi. Ya, padahal pasukan Inggris itu kuat sekali ya, Bu. Iya. Baik, Ibu Nika. Latar belakang apa juga nih yang menyebabkan timbulnya konflik atau pertempuran awal antara pasukan Indonesia dan Inggris di Surabaya ini? Latar belakangnya pasti ada, Bu ya? Iya. Setibanya di Surabaya, pasukan Inggris bergerak ke pusat kota dengan mengambilkan keberatan yang diajukan pemerintah RI di Surabaya. Oleh karena itu, kemudian diadakan perundingan antara pemimpin seputu dan pemimpin Indonesia di Surabaya tanggal 26 Oktober 1945. Di dalam pertempuran ini, sepakati pemerintah Indonesia Surabaya mengizinkan Inggris menempatkan pasukannya di beberapa tempat antara lain di Gedung Internatif, Pemak Sakit Darmo, dan Gedung HPS. Pihak Inggris dijanji tidak akan memasukkan tentara Belanda dalam pasukannya. Tidak akan mencamburi jalannya roda pemerintahan dan tidak akan meluciti senjata milik pejuang Indonesia. Dan juga disepakati pembentukan kontak Biro bagi sarana komunikasi di antara mereka. Berarti berat sekali ya, Bu Nika, ya? Berat sekali berarti perjanjiannya Inggris ini, ya? Iya, itu berat sekali di antara pemimpin Inggris dan pemimpin RI di Surabaya. Ternyata Inggris tidak menempatkan kesepakatan Inggris dan mulai menduduki beberapa obyek penting. Misalnya kantor pos besar, gedung BPM, pusat kereta api, pusat otomotif, dan Darmo, nih, Bu. Inggris juga membebaskan tawanan Belanda sehingga suasana ini semakin bertambah panas, ya? Ditambah lagi muncul selebaran yang dijatuhkan dari pesawat dalam kota untuk meminta kepada rakyat Surabaya agar menyerahkan semua senjata yang dimiliki dan tentara Inggris juga akan menembak setiap orang yang memegang senjata. Nah, puncak dari tindakan keselonan-wenangan tentara Inggris ketika mereka menyitah mobil-mobil milik PKR dan badan perjuangan yang sedang berada di jalan. Hal ini tentu semakin memancing permusuhan terhadap Inggris hingga muncul seruan dari radio untuk mengusir Inggris dari Surabaya. Nah, dampaknya seluruh kekuatan perjuangan yang ada di Surabaya mengadakan konsolidasi dan merencanakan aktibalisan. Aktibalisan art. Kontak senjata tidak mungkin dihindari yang diawali pada tanggal 27 Oktober 1945 antara pemuda berjuang dan pasukan Inggris. Jadinya ada rasa benci juga ya pihak Indonesia terhadap Inggris yang tadinya mau baik-baik aja gitu ya tapi karena ada selebaran seperti itu jadinya memancing emosi kita. Baik, kalau memang itu terjadi ini apa yang dilakukan Inggris menghadapi aksi balasan dari pejuang dan rakyat Surabaya itu sendiri? Iya. Begini, Bu. Selanjutnya, disusun strategi berupa serangan serentak yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober oleh gabungan kekuatan TKR, polisi, dan badan perjuangannya. Di antara lain dari pemuda PRI, dari API, juga dari BPRI. Ke posisi tentara Inggris di seluruh Surabaya. Perintah serangan dari komandan divisi TKR, Jenderal Mayor Yoro Serwoyo untuk menghadapi Inggris. Pasukan kita berhasil mendesak lawan, termasuk penawan pasukan Jepang yang diperkenjata Inggris serta bisa menghancurkan pasukan Inggris jika pertempuran tidak segera dihentikan. Hingga pada tanggal 29 Oktober, nih, Bu. Posisi pertahanan Inggris semakin kritis. Let's June untuk mengurangi kancuran ini, Let's June Sir Philip Christensen, pimpinan pasukan AFNI, komando pasukan sekutu untuk Indonesia di Jakarta, kemudian meminta bantuan Presiden Soekarno untuk menenangkan situasi di Surabaya. Pada akhirnya, Presiden Soekarno yang didampingi wakil Pres. Muhammad Tata juga Menteri Penerangan Amir Sarifuddin berangkat ke Surabaya. Kedatangan Presiden Soekarno tanggal 29 Oktober segera meredakan pertempuran. Namun, keesokan harinya Presiden Soekarno mengadakan perundingan dengan Maidin Houghton. Hasilnya antara lain, adanya pengakuan oleh Inggris terhadap TKR dan polisi. Surat serebaran yang dijatuhkan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan seluruh kota Surabaya tidak dijaga lagi oleh sentara sekutu, kecuali yang dijadikan tempat tawanan dan diberlakukan gencatan senjata. Namun, setelah dipakati gencatan senjata tanggal 30 Oktober 1945, di beberapa tempat antara lain di Gedung Linde TV dan Gedung Internasio masih terjadi tembak-menembak. Nah, sebab itu anggota kontak Biro yang diwakili oleh Indonesia dan Inggris bergerak untuk menghentikan pertempuran. Di Gedung Linde TV pertempuran bisa dihentikan, namun di Gedung Internasio mengalami kesulitan. Nah, di sini rakyat menuntut agar Inggris di Gedung Internasio segera menyerahkan diri dan senjatanya. Tapi, ternyata Inggris nolak, Bu. Akhirnya, yang berlangsung itu pertempuran tempat terhenti sebenarnya tapi situasinya karena sudah semakin memanas dan tiba-tiba terdengar tembakan dari dalam gedung mengarah ke rakyat yang sedang mengepung. Akibatnya timbul pertempuran kembali dalam isiden ini Brigadir Aukes malah diserbunuh gitu, Bu. Ceritanya. Iya, panjang sekali kalau dibicarakan lagi sejarahnya memang kita harus tahu Ibu Nika sejarah-sejarah seperti ini. Nah, lalu mengapa ya peristiwa terbunuhnya Brigadir AWS Malawi ini memicu pertempuran besar di Surabaya? Apakah Nadia ini redengkotnya istilahnya atau apa ya? Kok bisa jadi rusuh lagi di Surabaya? Kalau tadi saya sudah katakan di depan memang Brigadir Malawi ini adalah pimpinan pasukan Inggris yang ditaratkan di Surabaya Jawa Timur ya. Tentu saja kematian Brigadir Malawi itu menimbulkan kemarahan besar pihak Inggris. Bahkan Panglima Sekutu Inggris di Asia Tenggara atau SEAC di South East Asia Komen Raksa Manalut Louis Mountbatten menggunakan seluruh kekuatan ini Ibu baik dari garat laut dan udara yang katanya untuk menghukum orang-orang Indonesia yang menyebabkan kejadian ini. Kemudian untuk melaksanakan ancamannya tersebut tentara Inggris sejak awal bulan November 1945 didatangkan ke Surabaya. Pasukan tambahan ya Ibu ya seperti Divisi Pasukan Infantri Asileri dan tambahan kapal perang serta tentu saja pesawat terbang. Pada tanggal 7 November 1945 Majen Eseu Manser Panglima Divisi India 5 memimpin pasukan tersebut tiba di Jawa Timur. Ya besokan harinya ia mengirim surah kepada Gubernur Jawa Timur Bu Gubernur Suryo namanya yang isinya menuduh Komunitas Surabaya menghalang-halang sekutu dalam menyelusuti tentara Jepang dan mempersulit proses evokasi interniran. Manser juga menuduh Gubernur Suryo tidak dapat menguasai keadaan sehingga Surabaya ketika itu katanya dikuasai oleh kelompok pengancau. Tuduhan ini tentu saja ditolak oleh Gubernur Suryo akhirnya Gubernur Suryo melayangkan surat balasan ya yang kemudian dibalas kembali oleh Manser yang berisi ultimatum bagi masyarakat Surabaya bahwa seluruh pimpinan TKR polisi badan perjuangan diminta untuk melaporkan diri ke Markas Sementara Inggris untuk ditahan dan menjadi tanguanan sekaligus juga menyerahkan seluruh senjata yang dimilikinya ultimatum ini harus dipatuhi selambat-selambatnya pukul 18 tanggal 9 November 1945 itu kira-kira yang menjadi mengapa pertempuran Surabaya ini semakin sengit besar setelah terbunuhnya Brigadis AOS Malabi begitu ya jadi mungkin Malabi ini menjadi pemimpin yang sangat dipercaya tadinya begitu ya lalu bagaimana nih Bunike reaksi masyarakat Surabaya itu sendiri menghadapi ultimatum dari Inggris ini iya tentu saja untuk menjawab ultimatum ini pimpinan kota-kota Surabaya seperti Presiden Sudirman Gubernur Suria maupun Abdul Arnowo mengadakan pertemuan dan mencoba menghubung Presiden Soekarno untuk meminta pihak Inggris mencabut ultimatum itu Bu Presiden Soekarno segera mengirim Menlu Ahmad Subarjo untuk berunding berunding dengan Letjen Cripsison tetapi ternyata mengalami kegagalan Inggris menolak mencabut ultimatumnya malam harinya pemerintah pusat memberi tahu pemerintah daerah Surabaya tentang kegagalan perundingan dengan pihak Inggris dan selanjutnya menyerahkan kepada pemerintah Surabaya untuk menjawab ultimatum Inggris setelah mendengar pidato dari atau keputusan dari pemerintah pusat Gubernur Suriel berpidato melalui radio yang intinya menolak ultimatum dan mengharapkan rakyat dan seluruh kekuatan perjuangan bersiap-siap menghadapi ancaman Inggris kemudian Sungkono mengundang unsur kekuatan rakyat termasuk pimpinan TKR badan perjuangan dan polisi istimewa berkumpul di markas BKR secara aklamatif Sungkono terpilih sebagai kemandan pertahanan setelahnya menyusun sisi pertahanan dengan pembagian kota menjadi tiga lini Bu Ois tiga lini pertahanan yaitu lini pertama meliputi kerembangan kedung cowek lini kedua meliputi daerah viaduk dan lini ketiga meliputi darmo wono kromo namun selain dibagi menjadi tiga lini pertahanan kota juga dibagi menjadi empat sektor yaitu sektor barat tengah barat yaitu sektor barat sektor timur dan sektor tanah timur nah sementara pemimpin BPRI Ibu Pasti Kenali Bung Tomo membakar semangat rakyat melalui datur radionya menyiarkan penolakan pihak Indonesia atas ultimatum Inggris siaran tersebut dilanjutkan dengan pertintaan bagi para pemuda untuk mempertahankan Surabaya dan memanggil pemuda dari berbagai kota di Surabaya dan Madura untuk datang membantu ke Surabaya jadi bagi tenaga bantuan seru ya Bu menarik sekali ceritanya kalau kita membayangin pada tahun itu saya juga tidak tahu sampai merinding juga kali apalagi waktu sengitnya pertempuran kembali setelah kemerdekaan makanya dikatakan sebagai pertempuran monumental nah Bu Nika bagaimana jalannya pertempuran di Surabaya selanjutnya oh ya ya Bu tanggal 10 November 1945 Inggris ini sebagai momen ya Bu ya Inggris memulai serangannya pasukan infantry dan satuan Inggris bergerak menembus pertahanan pihak Indonesia dengan dilindungi bombarder dari laut udara pertempuran berkobat terutama di utara kota di Tanjung Perak misalnya mereka berhadapan dengan pasukan pria kemudian di tempat ini pertempuran berlangsung sampai kore nah dalam serangan mendadak di sekitar Kalimat Inggris berhasil atau bisa melejati satu pasukan TKR sudah itu mereka menduduki jembatan perweda yang merupakan target terakhir serangan dari hari pertama selanjutnya pertempuran berkobat pula di sekitar bioskop Sampurna yang diawali dengan bombardemen senjata lawan bombardemen dari laut dan udara terutama ditujukan terhadap instansi penting pemerintahan dan pertahanan Surabaya seperti Markas Pertahanan Surabaya Kancar Gubernur Surabaya dan Markas Pertahanan PRI tetapi tidak semua pembomaan itu mengenai sesaranya pembomaan terhadap Markas Pertahanan Surabaya ternyata tidak berhasil mengenai gedung tersebut Pantor Gubernur dan Markas PRI bagian mengalami kerusakan dalam pertempuan hari pertama itu beberapa pertahanan pihak Indonesia jatuh ke tangan Inggris pasukan Indonesia kemudian mengundurkan diri ke bagian selatan dan bagian bagian lain namun walaupun terdesak pada pertempuran hari pertama para pemuda Surabaya tidak segera menyerah dan terus mempertahankan kota ini dalam pertempuran di hari berikutnya mereka memberikan perlawanan yang dan ada kerasnya dengan heroisme yang fanatik mereka juga mendapat bantuan tenaga dari kota-kota lain termasuk dari para K.H.J. Asim yang terkenal dengan resolusi jihadnya untuk menanamkan semangat nasionalisme dan patriotisme dalam membuat sekalipun Inggris memiliki persenjataan yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan pihak Indonesia yang mempunyai pengalaman dalam pertempuran-pertempuran besar selama perang dunia kedua nyatanya tidak mudah juga bagi mereka untuk mematakan perlawanan area-area Surabaya hampir di setiap pertempuran mereka menghadapi perlawanannya gigih misalnya di sekitar piardak dua hari lamanya Inggris sudah mendapat menduduki wilayah lini pertahanan kedua kota Surabaya sepatnya dalam serangan tanggal 13 November dalam pertempuran di sekitar piardak 25 orang pemuda Indonesia atau pemuda Surabaya bukur pengorbanannya padahal di piardak 10 November 13 November masih ada lalu menikahnya bagaimana akhir dari pertempuran Surabaya ya pertempuran terakhir di berkebar di satu wilayah yang bernama Gunung Sari ini merupakan basis pertahanan terakhir Surabaya setelah sebelumnya daerah Wonokromo jatuh ke tangan Inggris pada tanggal 26 November 1945 para pejuang yang mempertahankan Wonokromo kemudian mengundarkan diri ke Gunung Sari dan memperkuat pertahanan di tempat ini pada serangan tanggal 28 November 1945 pertahanan Gunung Sari jatuh ke tangan Inggris dengan jatuhnya Gunung Sari seluruh kota Surabaya jatuh ke tangan Inggris namun Inggris tidak berusaha menduduki daerah di luar kota Bu hal ini sesuai target mereka untuk hanya menduduki kota Surabaya sampai batat sungai Surabaya namun meskipun diminggit sekian perlawanan rakyat secara sporadis masih tersebelangsung di luar kota Surabaya dan kitarnya hal ini membuktikan bahwa semangat mereka untuk melawan dan mengusir penjajah dari kota Surabaya tidak pernah padam semangatnya masih membarat terus ya baik sebagai pertanyaan berikutnya Bu Nika mengapa peristiwa pertempuran Surabaya ini dijadikan sebagai hari pahlawan dan bagaimana generasi muda menyikapinya kenapa pertempuran Surabaya dijadikan hari pahlawan karena pertempuran ini merupakan satu pertempuran terbesar dan tergerat dalam sejarah revolusi Indonesia menjadi simpel nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme Inggris sendiri juga mengakui pertempuran Surabaya ini besar sehingga karena banyak korban meninggal atau korban meninggal hilang dan luka setelah puluhan alat perang mereka rusak dan hancur yang jadi momen berikutnya pertempuran ini juga menginspirasi masyarakat Indonesia lainnya Bu untuk memperjuangkan kemerdekaan RI dan mengusip penjajah di wilayahnya beberapa hal ini serta semangat patriotisme kejuang Indonesia yang bertempur di hebat di Surabaya pada Silo November 1945 untuk mempertahankan kemerdekaan RI dan tidak pada sekutu menjadi alasan mengapa tanggal 10 November diperingati sebagai hari pahawan pada saat semua sejauh Indonesia hanya bersenjatakan bamburun tinggu dan senjata-senjata yang dilikuti dari tentara Jepang namun mereka mampu menahan tempuran Inggris dan terlatih dalam pertempuran atau peperangan besar nah banyaknya rakyat Indonesia pertama pemuda yang dugur pada peristiwa ini dijadikan 10 November sebagai peringatan hari pahawan tentu saja untuk mengenang jasa-jasa mereka karena polik sekali pertempurannya hari pahawan menjadi pemupuk semangat generasi muda dalam memaknai semangat juang para penuh dan mengingatkan tentu saja menginspirasi mereka tentang nilai-nilai yang ditanamkan para pahlawan seperti keteladanan tentang menyerah rela berkorban cintatan air nasionalisme dan tentu saja patriotisme generasi muda akan merupakan elemen bangsa yang harus terus menurut yang harus terus menurut mendapatkan pemahaman tentang nilai-nilai pahlawan yang tersebut sehingga dalam sanubari mereka akan tertanam pemahaman bahwa bangsa dan negara ini dibentuk dalam dengan penuh keberanian keikhlasan dan pengorbanan yang sangat piktar nah dengan demikian generasi muda tidak akan lalai dalam perjuangannya mengisi kemerdekaan dan memahami dan mencari bangsa dan negara Indonesia implementasi dari nilai-nilai kepala tersebut adalah mengaplikasikannya nilai-nilai perjuangan tersebut untuk asli-asli nyata sehari-hari yang bermanfaat sesuai dengan bidang tugas dan keahlian mereka karena sebagai anak bangsa ya tentu saja kita dituntut bisa menjadi pahlawan saat ini ya Bu ya untuk mewujudkan Indonesia yang ramai adil makmur sejahtera satu berdaulat dan berpibadian dalam lingkai negara pesat resplik Indonesia kemudian belum jelas penjelasannya cukup panjang panjang cukup panjang dan jelas mungkin bagi yang belum belum paham sejarah peristiwa 10 November Surabaya dengan mendengarkan ini bisa lebih mengerti baik Ibu Nika terima kasih banyak Ibu untuk waktunya sudah panjang sekali menjelaskan tentang peristiwa Surabaya 10 November jadikan hari pahlawan di Surabaya dan inilah ternyata kejadiannya seperti ini mudah-mudahan Ibu sukses tetap sehat ya Ibu terima kasih Ibu sama-sama mudah-mudahan sukses dan selalu sehat amin ya Ibu selamat malam salam sehat selalu assalamualaikum Ibu terima kasih Ibu baik sahabat budaya dan rekan-rekan TNI dimanapun berada demikianlah wawancara kami dengan narasumber pembina tinggal 1 golongan 4B Nike Pangat Widia Yanti SSMSI pada malam ini semoga bermanfaat bagi para prajurit TNI dan pendengar setia RRI dimanapun berada dan bertugas serta bermanfaat bagi para pendengar RRI yang selalu setia menemani kami oleh karena kita harus berpisah kami mengucapkan terima kasih wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua dan sampai jumpa kembali pada kesempatan yang lain terima kasih 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 Sahabat budaya dan rekan-rekan prajurit TNI di seluruh Indonesia, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Informasi TNI yang berhasil kami himpun dari Puspen TNI, Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, hadir dalam informasi TNI. Sahabat budaya dan rekan-rekan prajurit, kita harus bangga pada kekayaan budaya yang kita miliki, salah satunya angklung, alat musik sederhana berbahan bambu yang mampu menghasilkan suara indah yang disukai masyarakat Indonesia dan telah memikat hati warga dunia. Hal tersebut disampaikan Ibu Negara Republik Indonesia, Hajah Iryana Jokowi Dodo secara virtual pada acara Angklung Mendunia Tahun 2021 yang dipusatkan di Museum Satria Mandala Pusjarah TNI Jakarta Selatan. Peringatan Hari Angklung Sedunia setiap tanggal 16 November harus dijadikan momentum untuk membangkitkan kecintaan dan kepedulian kepada angklung. Memainkan kembali angklung di berbagai acara di Indonesia, juga di berbagai belahan dunia dan melestarikan dengan membuatnya semakin mendunia. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dharma Pertiwi Nyonya Nani Hadicahyanto menyampaikan bahwa angklung merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia yang telah diakui oleh organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan PBB sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia. Ketua Umum Dharma Pertiwi menjelaskan bahwa budaya Indonesia memang tidak ada habisnya. Negara Indonesia memiliki banyak budaya termasuk alat musik daerah. Salah satunya yaitu alat musik tradisional angklung yang merupakan alat musik daerah yang populer sejak dahulu. Diakuinya angklung sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO menjadi sebuah catatan sejarah karena dengan adanya pengakuan internasional tersebut semua merasa bangga dan tidak merasa kehilangan sebuah karya warisan seni bangsa Indonesia. Menurut Ketua Umum Dharma Pertiwi, di balik kebanggaan angklung sebagai warisan kebudayaan dunia tak benda, saat ini kemajuan dan perkembangan angklung tidak diimbangi oleh kaum muda itu sendiri. Minimnya regenerasi para seniman angklung menjadikan jumlah mereka makin lama makin sedikit dan dinominasi oleh kaum tua. Acara Angklung Mendunia Tahun 2021 dibuka secara langsung oleh Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo secara virtual dan diikuti oleh 10.000 peserta dari seluruh Indonesia dan 50 negara di 5 benua. Angklung Mendunia Tahun 2021 yang dilaksanakan secara online dan offline juga mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI karena telah memecahkan rekor sebagai pagelaran angklung secara hybrid dengan peserta terbanyak dari manca negara. Penyerahan rekor MURI diberikan secara langsung oleh Awan Rahargo, mewakili Jaya Suprana, kepada Ketua Umum Dharma Pertiwi Nani Hadi Cahyanto didampingi Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Nyonya Heti Andika Perkasa, Ketua Umum Jala Senastri, Nyonya Fero Yudo Margono, dan Ketua Umum PIA Ardia Garini, Nyonya Inong Fajar Prasetyo. Sahabat Budaya Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto didampingi Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Madya TNI A. Gustaf Brukman meletakkan batu pertama dan penanda tanganan prasasti pembangunan rumah sakit Angkatan Udara Prof. Dr. Abdurrahman Saleh yang bertempat di daerah Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, Panglima TNI menyampaikan bahwa sejak awal menjabat sebagai Panglima TNI selalu mengingatkan adanya ancaman global yaitu ancaman shaber atau shabertrit, kedua ancaman biologi atau biotrit, dan ancaman kesenjangan. Ancaman tersebut selalu disampaikan pada saat rapim TNI maupun saat memberikan seminar di hadapan mahasiswa, siswa SESKO TNI dan SESKO Angkatan. Pada bulan Januari 2018, kita dikejutkan dengan wabah campak yang terjadi di Kabupaten Asmat dan merenggut puluhan nyawa anak-anak dan ratusan lainnya harus dirawat dan di tahun 2019, kita kembali dikejutkan dengan virus COVID-19 yang kemudian menyebabkan pandemi di seluruh dunia. Lebih lanjut, Panglima TNI mengatakan bahwa pandemi tidak hanya menyebabkan ratusan orang sakit dan jutaan lain yang meninggal dunia, tetapi juga mempengaruhi seluruh sendi kehidupan umat manusia. Saat puncaknya yang lalu, seluruh negara termasuk Indonesia mengalami kesulitan dalam menangani pasien yang membludak. Jumlah pasien yang mengalami kondisi kritis sangat banyak. Menurut Panglima TNI, rumah sakit infeksi merupakan salah satu ujung tombak dalam menghadapi ancaman tersebut dan ujung tombak dalam menghadapi pandemi. TNI memerlukan lebih banyak rumah sakit yang representatif, mampu memberikan pelayanan yang baik, ramah, responsif, cepat dan tepat kepada prajurit TNI dan keluarganya. Panglima TNI juga menyampaikan bahwa Rumah Sakit Angkatan Udara Profesor Dr. Abdurrahman Saleh adalah salah satu upaya untuk menjawab kebutuhan dan tantangan tersebut. Nama Profesor Dr. Abdurrahman Saleh dipilih bukan tanpa alasan. Beliau adalah pionir dan tokoh TNI Angkatan Udara yang multi-talenta, dokter sekaligus penerbang. Sahabat Budaya Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa menerima kehadiran Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polori, Komisaris Jenderal Polisi Riko Amelza Dhanil, beserta jajaran petinggi Polori di Markas Besar Angkatan Darat. Untuk menindaklanjuti pertemuan Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia beberapa waktu lalu terkait kerjasama pendidikan Polori dan TNI Angkatan Darat. Maksud dari pertemuan Kepala Lemdiklat Polori dengan Kepala Staf Angkatan Darat ialah untuk melakukan penandatanganan naskah kerjasama TNI Angkatan Darat dan Polori yang bertajuk Penyelenggaraan Kegiatan Terintegrasi Pada Pendidikan Pembentukan atau Pendidikan Pertama, Pendidikan Pengembangan atau Pendidikan Pembentuk Perwira dan Pendidikan Pengembangan Umum. Dalam kerjasama pendidikan integrasi nantinya bukan hanya dilakukan pada tingkat perwira menengah ke atas saja, namun juga pada tingkat perwira pertama, Bintara, hingga Tamtama agar terjalin sinergitas yang dimulai sejak pendidikan pembentukan. Rencananya kerjasama pendidikan integrasi ini akan dimulai pada akhir tahun 2021 di tingkat anggota serta prajurit Bintara TNI Angkatan Darat dan Polori hingga Kowat serta Polwan yang akan berlangsung selama satu minggu di Sekolah Polisi Negara di Polda seluruh Indonesia. Sahabat Budaya dan rekan-rekan prajurit TNI di seluruh tanah air. Demikian informasi TNI. Untuk mengetahui berita yang lebih aktual dan lengkap, kunjungi website TNI di www.tni.man.id Salam Budaya! Pro-4 Encyklopedi Budaya ke Indonesia Sahabat Budaya dan Tentara Nasional Indonesia Berikut kita ikuti Inspiring Sahabat Budaya dan rekan-rekan prajurit TNI di seluruh tanah air. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan malam hari ini akan mengupas tentang kisah serka Elkana Tavuli ikut latihan tempur di Batu Raja Restu Sang Ibu hingga Selfie Barangka Asal. Sahabat Budaya dan rekan-rekan prajurit Latihan tempur Kartika Yuda tahun 2020 di Pusat Latihan Tempur atau Pusat Lapur TNI Angkatan Darat Batu Raja Timur Ogan Komering Ulu atau Oku Sumatera Selatan menjadi cerita tersendiri bagi Serka Elkana Tavuli Prajurit TNI Angkatan Darat asal Nusa Tenggara Timur NTT yang bertugas sebagai batih batuan di Yonip Rider 509 Kostrat tersebut tidak menyaka permintaannya untuk Selfie Barang Kepala Staf Tangkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa di Kabupan Sang Jenderal Kesejahteraan kami sebelum menjadi tentara akan pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan sebagaimana orang pada umumnya seperti bertani menjadi tukang ojek pernah kami rasakan juga sampai terakhir bisa menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat siap untuk orang tua petani untuk bapak sudah almarhum tinggal ibu di Kupang berserta kakak dan di par Ia mengaku sebelum menjadi prajurit TNI Angkatan Darat ia bekerja sebagai petani bahkan menjadi tukang ojek pun pernah ia jalani sebelum menjadi tentara pernah melaksanakan kegiatan atau pekerjaan orang pada umumnya seperti bertani menjadi tukang ojek juga pernah saya rasakan sampai terakhir menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat itulah yang di ucapkan serka Elkanal Tavoli Komandan Yonip Raider 509 Kostrad Red Call Infantry Wira Mua Romah pun mengungkap sosok serka Elkanal Tavoli menurutnya serka Elkanal Tavoli merupakan sosok prajurit yang begitu mencintai keluarganya anggota kami ini seorang ayah dari satu orang anak orang yang sangat disiplin kemudian sangat bertanggung jawab dalam tugas serta sangat harmonis di dalam keluarga itulah yang dikatakannya Restu sang ibu sebelum berangkat ke tempat latihan tempur di pusat latihan tempur atau puselat pur TNI Angkatan Darat Batu Raja Timur Ogan Komeringulu Sumatera Selatan serka Elkanal Tavoli sempat menghubungi ibunya lewat video call ia meminta doa dan Restu kepada sang ibu agar selama dirinya bertugas di pulau Sumatera bisa berjalan baik dan lancar sahabat budaya ini mama saya mau pamit mau berangkat latihan di Sumatera minta doa mama agar saya bisa berangkat aman lancar biar bisa kembali biar selalu dalam lindungan Tuhan itulah ucapan dari serka Elkanal Tavoli dalam video callnya bersama sang ibu iya mama pesan kalau sampai disana hati-hati banyak berdoa berdoa buat mama berdoa buat keluarga tidak boleh nakal disana itu pesan mama disana berdoalah minta dikuatkan Tuhan pesan sang ibu untuk serka Elkanal Tavoli tidak lupa ia pun pamit kepada istri dan anaknya yang masih balita untuk berangkat ke medan latihan dan ia akan berada di tempat latihan selama dua minggu ditambah waktu perjalanan lewat laut ia pun bersama prajurit yang lain berangkat ke Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur kemudian ia pun naik kapal KRI Tanjung Kambani yang akan membawanya ke Pelabuhan Panjang Lampung selama beberapa hari di laut ia dan prajurit yang lainnya tetap beraktivitas dengan menjalankan olahraga guna menjaga stamina dan fisik tiga hari berada di kapal ia pun mulai rindu dengan keluarga terlebih angin laut sore mengingatkannya akan kampung kelahirannya di NTT di setelah istirahatnya ia pun lantas mencoba menghubungi keluarganya khususnya sang ibu namun ia tidak bisa berkomunikasi karena keberadaannya masih berada di tengah laut sehingga tidak ada signyal dan ia pun hanya menghubungi ibunya lewat poistot berharap saat ada signyal nanti suaranya bisa terkirim dan didengarkan ibunya dari atas gelada kapal ia berbicara lewat poistot kepada ibunya mama sehat-sehat disana ya maaf ini hanya lewat poistot nanti mungkin kalau sudah ada sinyal bisa terkirim bisa juga kita video call lagi itulah yang ucapkannya ia pun mengaku tidak bisa menghubungi ibunya ketika berada di Surabaya karena memang tugasnya sebagai prajurit TNI Katan Darat begitu sibuk sehingga tak punya waktu luang berkomunikasi sebelum keberangkatan di Surabaya esoknya kapal yang ditumpanginya merapat di pelabuhan panjang Lampung seluruh personil termasuk peralatan tempur pun diturunkan dari kapal menuju pusat latihan di Batu Raja sebelum masuk ke tempat latihan serka Elkana Tafuli bersama prajurit lainnya pun berjalan kaki memasuki kota menyapa masyarakat yang ada di wilayah tersebut berada di pusat Pur TNI Katan Darat Batu Raja Timur Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan yang bersama 3.300 personil TNI Katan Darat lainnya mengasah kemampuan sebagai seorang prajurit seluruh materi sudah diberikan kepada ribuan prajurit dengan kesungguhan dan disiplin yang ketat hingga akhirnya latihan pun memasuki hari-hari akhir ia pun lantas melapor kepada pimpinannya tidak lupa ia pun mengabarkan keberadaan dirinya kepada sang istri lewat video call meskipun hanya sesaat perbincangan dirinya dengan sang istri menjadi obat tersendiri baginya terlebih terlebih ia pun bisa melihat putri semata wayangnya serka Elkanata Fuli mengaku punya kebanggaan tersendiri mengikuti latihan antar kecabangan tahun ini ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami prajurit kostrat terkhususnya Yonip Rider 059 di bawah naungan Satgas Red Rider 09 dalam melaksanakan ANCAP di tahun 2020 ini itulah yang dikatakan oleh serka Elkanata kami dari kompi bantuan saya terkhususnya pelatih tentara khusus bantuan merasa bangga bisa melaksanakan segala kegiatan baik pertahanan maupun serangan dalam keadaan aman lancar sampai dengan selesainya itulah yang dikatakannya lagi dalam dukungannya tembakan dari sektor belakang untuk membantu pasukan infanteri kompis 8 di bagian depan dan suatu kebanggaan karena ini merupakan yang kedua kalinya kami merasakan latihan ANCAP atau antar kecabangan dalam 10 tahun terakhir kebanggaan tersendiri bagi saya dan juga satuan kami ungkap serta Elkanat selain menambah pengalaman baru latihan tempur Kartika Yuda tahun 2020 pun menjadi momen yang tidak akan terlupakan bagi serka Elkanah ia bisa bertemu langsung dengan pimpinan tertinggi di TNI Angkatan Darat saat itu Kasat Jenderal Andika Perkasa hadir berbincang santai bersama ribuan prajurit setelah sesi latihan selesai Jenderal Andika tiba-tiba meminta seorang prajurit yang berasal dari NTT untuk maju ke depan sontak serka Elkanah yang sedang duduk berbaris bersama prajurit lainnya sigap mengacungkan jari dan mengucapkan siap Jenderal Andika rantas memintanya ke depan dan memperkenalkan diri di hadapan prajurit lainnya perasaan perasaan saya sangat bangga saya sebagai seorang prajurit bisa bertemu langsung dengan orang nomor satu di angkatan darat ujar serka Elkanah Tafuri kebanggaan tersendiri bagi saya bisa bertemu bertata buka langsung dari kesan yang saya rasakan beliau orangnya sangat berwibawa dan juga bukan hanya jadi seorang pemimpin atau atasan bagi kami tapi bisa membaur menjadi seorang bapak bagi kami seorang prajurit lanjutnya tidak sampai di sana serka Elkanah Tafuri pun mendapatkan kesempatan untuk berfoto bersama Jenderal Andika hal yang lebih mengejutkan lagi ketika permintaan serka Elkanah Tafuri dikaburkan sang Jenderal mengejutkan saat beliau bersedia diajak selfie dengan saya itulah dikatakan oleh serka Elkanah sebelum Bapak Kasat meninggalkan podium untuk kembali saya sempat meminta izin untuk melaksanakan selfie bersama Bapak Kasat karena kita jarang mendapatkan momen seperti ini selfie kamu bawa hp mana tanya Jenderal Andika Perkasa kepada serka Elkanah serka Elkanah pun langsung merogoh sakunya dan mengeluarkan ponselnya untuk mengabadikan potret dirinya bersama Jenderal Andika Perkasa potret dirinya bersama Kasat menjadi oleh-oleh yang akan dibawa dirinya kepada keluarga selain itu momen tersebut membuat serka Elkanah semakin termotivasi untuk menjadi prajurit terbaik rencana akan ser panjang di rumah sebagai kenang-kenangan bersama Bapak Kasat itulah yang terbatas sahabat budaya dan bekan-rekan prajurit TNI di seluruh tanah air demikian inspiring tentang kisah serka Elkanah Tapuli ikut latihan tempur di Batu Raja restu sang ibu hingga selfie barang Kasat mudah-mudah menjadi inspirasi bagi prajurit TNI untuk lebih cinta terhadap NKRI sampai jumpa lagi pekan depan salam budaya sahabat budaya tentara nasional Indonesia yang lahir dari bumi pertiwi dengan ragam nilai budaya membentuk karakter dan spirit pemersatu Jayalah TNI di darat di laut dan di udara tingkat siapkan kemaja salam bangsa tumpah bangun bangsa tumal lang sa kuman nila rá nila tiba nila nila trá chú yú yú mh mh pát rak yú sa tanah yú mh Terima kasih telah menonton!